Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Marwah Farm Nah kali ini saya akan Mencoba menjelaskan tentang Tiga jenis orang yang Memelihara Kura-kura Sekalian berjemur ya Ada tiga jenis Orang Yang Memelihara kura-kura menurut Manfaatnya Apa aja itu Nanti kita akan bahas Kelebihan dan kekurangan dari Tiga jenis pemelihara kura-kura ini Yang pertama yaitu Ini kolamnya bening karena kemarin Hujan lebat banget tadi malam Yang pertama adalah Pemelihara sebagai Hobi Pemelihara sebagai hobi ini Biasanya mereka Jenisnya itu Acak lah Yang suka Redbelly Nielsoni Alabama Kemudian Yellowbelly Kemudian Transmiss Venusuta Kemudian Pikta-pikta Pikta Belly Dan lain-lain sebagainya Tidak peduli Tidak peduli harganya mahal Murah Yang penting mereka suka Walaupun kualitasnya jelek Tapi kalau suka Itu bakal dibeli Jadi enggak Enggak harus Kualitasnya itu bagus Itu yang Penghobi saja Tapi kalau penghobi kolektor Itu biasanya Mereka memilih yang Kualitasnya itu sekalian yang Bagus Karena apa? Karena nanti mereka jadikan itu Sebagai koleksi Atau kolektor Di koleksi Kelebihan Terhadap Kura-kuranya sendiri Untuk pemelihara Yang sebagai penghobi Seperti ini Itu biasanya adalah Kura-kura itu Diberi makan maksimal Jadi mereka Diberi makan Sesuai dengan apa Yang mereka butuhkan Biasanya penghobi seperti itu Karena apa? Yang penting kura-kuranya itu sehat Mereka enggak peduli Keluar makanan berapa rupiah Keluar makanan apa aja Yang diberikan itu Bervariasi Sangat bervariasi Itu mereka Enggak memperdulikannya Atau enggak Enggak apa ya Enggak peduli ya Masalah harganya Tapi masalah kualitas pakan Mereka itu sangat memperdulikannya Biasanya penghobi itu Biasanya penghobi seperti itu Yang penting Kura-kura sehat Tumbuh dengan besar Dan Dan Bisa sampai dewasa Jadi mereka enggak peduli Tentang harga pakan Kemudian Dan lain-lain Itu biasanya penghobi seperti itu Kemudian Untuk kelebihan terhadap Kura-kuranya sendiri Itu kura-kura jadi Lebih sehat Karena pakannya bervariasi ya Kemudian Untuk kekurangan terhadap Kura-kuranya Itu biasanya penghobi itu Tidak Jarang Ada di sebagian Tapi Tapi ya Bisa dihitung jari lah Penghobi yang Pure hobby itu Biasanya Membeli kura-kura itu Hanya Satu ekor Tiga ekor Empat ekor Jadi Untuk di project breeding Biasanya mereka Menyeletakkan di satu kolam Semua jenis di satu kolam Akan seperti itu Seperti Vanusuta RBN Yellow belly Vanusuta Kemudian Res Dan Piput Gamer Dan lain-lain Itu biasanya diletakkan di Satu kolam Itu yang menyebabkan Hybrid nanti Biasanya seperti itu Kalau penghobi Kolektor Biasanya mereka cari yang bagus Kemudian dibuatkan kolam sendiri-sendiri Jadi Nanti ada Yellow belly yang pure Kemudian Vanusuta yang pure Dan lain-lain Sebagainya Itu yang Penghobi Atau Pemelihara kura-kura Nomor satu Yaitu penghobi Kemudian yang nomor dua Yaitu Kura-kura Pemelihara kura-kura Sebagai penjual Biasanya ini mereka Atau saya juga penjual Saya juga pemelihara Saya juga penghobi Jadi tiga-tiganya ya Nah ini Biasanya Kalau Penjual itu Mereka mendatangkan kura-kura Dari Rekan yang lain Kemudian Mencoba untuk mencari untung Di kura-kura tersebut Mereka mencari Harga terendah Kemudian Memberi pakan Dengan Variasi Tapi dengan Cara yang paling murah Kemudian Setelah memberi pakan Yang paling murah Mereka coba Berjual Dengan Harga yang Semaksimal mungkin Kemudian Untuk Penjual sendiri Biasanya mereka menjual Kura-kura Bervariasi Ada yang Lindukan Kemudian yang Baby Sampai Juvenil Biasanya mereka jual Berbeda dengan peternak Biasanya peternak itu Yang sudah dewasa Berbeda Tidak dijual Mereka Juvenil Biasanya juga tidak dijual Biasanya mereka hanya menjual Baby Sampai ukuran 10 cm Ukuran 15 Kemudian 12 Dan Keatas itu Biasanya tidak mereka jual Mereka gunakan Untuk projek Breeding Untuk kelebihannya sendiri Penjual itu Untuk penjualnya sendiri itu Lebih mempermudah Mereka akan penghobi Dan Breeding Untuk mencari kura-kura Ke Yang fokus-fokus menjual Biasanya mereka tidak Keep kura-kura Walaupun kura-kuranya Bagus Sebagus apapun Kalau yang pure penjual Biasanya tetap mereka jual Walaupun harganya tinggi Kita juga pernah dapat Yellow belly Itu bagus banget Tapi Harganya ya lumayan Kemarin dari Jakarta itu Dan betina Nih Line tebal Dan Dan Overscoot Kepalanya pun Yellow belly Dadanya pun Plastron Yellow belly Pure Kita kemarin Cuma datangkan Empat Dan Ada juga Red belly Nilsoni Ada juga Velocita Dan lain sebagainya Sebagainya Kolektor-kolektor itu Memulasi kurang-kurang Bagus-bagus Jadi kita dapat Kura-kura yang bagus-bagus Dari sebagian Kolektor-kolektor Bahkan Kura-kura Red line Yang disini Itu juga dari Rekan kita Mas Bambang Ada juga Yang Ini ada yang bilang Ada satu Ekor yang pastel Tapi kita gak tahu Itu yang kita dapat Dari sungai Kemudian Untuk kelebihan Terhadap Kura-kuranya sendiri Di penjual Itu kura-kura Lebih Cepat Pindah Ke Orang yang Bisa merawatnya Biasanya ada Rekan-rekan yang Menihara dari kecil Kemudian Udah cukup besar Mereka tidak bisa merawat Bagaimana caranya Dijual ke Yang penjual ini Kemudian Penjual ini Mencari orang Yang bisa merawat Kura-kura Dengan benar Kemudian dijual Ke situ Itu jadi Kura-kura lebih cepat Mendapatkan Perawatan yang maksimal Ke orang yang Owner yang baru Atau kipar yang baru Gak ada yang Berjemur ya Cuma ada Dua ekor aja Karena tadi Sebenarnya Berjemur semua Ada orang yang datang Mereka langsung Menjeburkan ke air Itu adalah Untuk Diffun Atau pertahanan mereka Kemudian Yang ketiga Panas Yang ketiga Yang ketiga adalah Peternak Peternak Seperti ini Kita adalah Peternak Kura-kura Untuk peternak Untuk peternak Kura-kura sendiri Biasanya mereka Membeli Kura-kura Itu Yang ukuran Suvenil Akhir lah Atau Bisa dibilang Dewasa Mereka jarang Membeli yang Baby Kecuali mereka Jual lagi Itu baru mereka Beli yang Baby Untuk Dewasa Biasanya peternak Itu mencoba Untuk Mencari ilmu Dulu Bagaimana sih Peternak Kura-kura ini Peternak Kura-kura RBN Peternak Kura-kura ini Nah baru mereka Mencari Kura-kura Yang Belum Dewasa Tapi Sudah Hampir Dewasa Karena apa Karena Dewasa Biasanya Mahal Jadi mereka Cari yang Juvenil Akhir Untuk apa Untuk mengetahui Apakah kura-kura ini Prospek Dibreding Di tempat ini Ataukah Kura-kura ini Bisa beradaptasi Di tempat ini Kalau mereka Sudah berhasil Seumpama Beli 3 Juvenil 3 Juvenil Akhir Kemudian Mereka Masukkan ke kolam Mereka masukkan ke kolam Kemudian Ditunggu Sampai mereka Bertelur Berhasil Penetas Berarti itu Bisa dibreding Di sini Setelah itu Menetas Baru Beli banyak Itu Biasanya Peternak Seperti itu Jadi mereka Enggak langsung Beli banyak Indukan 10 50 Enggak Tapi biasanya Mereka Beli dulu 3 ekor 4 ekor Untuk mengetes Apakah kura-kura ini Bisa Diternak Diternak Di sini Itu untuk Kura-kura yang Sedikit Susah Sampai susah Untuk Beternaknya Tapi untuk Kura-kura Red Slider Atau kura Berhasil Ini Hampir di seluruh Indonesia Karena adaptasinya Itu cukup Mudah Biasanya Itu yang Dicoba-coba Itu seperti Pelomedusa Kemudian Trajemis Venusuta Kemudian Pokoknya Yang RPN CST CST Belum ada Yang Informasi Yang masuk Bisa Dibreding Di Indonesia Sampai Menetas Kami Kami Belum Dapat Informasinya Terus Untuk Kelebihan Terhadap Kura-kura Sendiri Di Penangkaran Atau Di Peternak Itu Biasanya Mereka Atau Kami Juga Sebagai Peternak Itu Memberikan Kebutuhan Mereka Seperti Pakannya Maksimal Kemudian Tempat Mereka Bertelur Kemudian Pasangan Jadi Lebih Maksimal Mereka Terus Koloni Juga Banyak Di Peternakan Kalau Benar-benar Ingin Fokus Peternak Minimal Itu 10 Ekor Kalau Sudah Fokus Itu 10 Ekor Kalau Coba Coba Itu Biasanya 43 Kalau Lebih Lebih Dari 10 Ekor Itu Sudah Fokus Peternak Apalagi Sudah Sampai 100 500 700 Ya Ini Kita Alhamdulillah Kemarin Ditawari Lagi Kura-kura Sekitar 20 Ekor Kita Masih Nego Nego Belum Jadi Kita Ambil Yang Kemudian Kelebihan Terhadap Peternak Sendiri Peternak Sendiri Adalah Mereka Bisa Oh Ya Kelebihan Kura-kuranya Lagi Kura-kuranya Lebih Banyak Berkembang Di Penangkaran Jadi Di Alamnya Itu Tidak Dirusak Seperti Kura-kura Ambon Itu Kan Di Alam Sudah Mulai Hampir Berkurang Jadi Untuk Rekan-rekan Yang Hobi Kura-kura Sebisa Mungkin Coba Untuk Peternak Damer Dan Piput Karena Telurnya Cuma Dua Kemudian Sering Diambil Untuk Dijual Jadi Di Alam Semakin Lama Semakin Berkurang Kemudian Kalau Penangkaran Nanti Kan Bisa Dimaksimalkan Untuk Bertelurnya Kemudian Untuk Manfaat Bagi Peternak Mereka Bisa Mendapat Penghasilan Tambahan Dari Kura-kura Selain itu Juga Bisa Sebagai Hiburan Dan Sebagai Penggilang Penat Ketika Pulang Kerja Pulang Nantor Pulang Jualan Dan Lain Sebagainya Mereka Mereka Bisa Melihat Kura-kura Di Kolam Kemudian Sekarang Memberi Makan Sekarang Ngecek Kondisi Kolam Kondisi Telur Nanti Kalau Sudah Menetas Bisa Dijual Dan Bisa Menambah Penghasilan Keluarga Yang Mungkin Itu Dulu Tentang Tiga Jenis Penghubi Kura-kura Serta Kelebihannya Untuk Kekurangannya Kita Enggak Pasti Banyak Banyak Satu Atau Enggak Dikasilah Karena Berpikir Positif Saja Cari Kelebihan Gak Usah Cari Kekurangan Kekurangan Orang Kita Cari Kelebihan Tentang Ternak Hobi Maupun Penjual Kura-kura Mereka Semua Tiga Jenis Keeper Kura-kura Atau Pemilihan Kura-kura Itu Memiliki Kelebihan Dan Pasti Juga Memiliki Kekurangannya Masing-masing Pikirkan Saja Kelebihannya Dan Syukuri Yang Sudah Ada Saya Doakan Semoga Semua Pemelihara Kura-kura Banyak Penghobi Maupun Penjual Dan Peternak Kura-kura Diberikan Kesuksesan Dunia Dan Akherat Sukses Untuk Semuanya Kita Bangun Indonesia Lewat Kura-kura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh